Pemirsa kasus yang menimpa gubernur non-aktif Basuki Cahayapurnama atau AHOK diperkirakan membuat elektabilitas AHOK terus turun. Perlahan tapi pasti, berbagai survei menunjukkan keterpilihan Basuki Cahayapurnama semakin menukik tajam. Perlahan tapi pasti, berbagai survei menunjukkan keterpilihan Basuki Cahayapurnama semakin menukik tajam. Terakhir, lembaga survei LSI menyatakan keterpilihan calon gubernur DKI Jakarta yang diusung PDI perjuangan itu hanya tinggal tersisa 10%. Sebaliknya, pasangan Anies Baswedan dan Sandi Uno memimpin di urutan pertama. Kita berdah datanya, ini golongan-golongan atau kelompok-kelompok yang awalnya itu menjadi basis utama dari Pak AHOK Jarod, itu juga ternyata ikut meninggalkan AHOK Jarod. Nanti kita lihat aja ke depan seperti apa. Tapi intinya adalah kami akan terus menjalankan yang kita kerjakan, yaitu kami ingin memajukan Jakarta, kami ingin memajukan warga Jakarta, dan konsentrasi kita terus pada persoalan-persoalan yang dihadapi oleh warga masyarakat di ibu kota ini. Meski AHOK terpuruk di posisi terakhir, segala hal mungkin terjadi dalam politik. Yang jelas kalau persoalan elektabilitas dan popularitas kan orang bilang popularitas, kemudian aksetabilitas, kepantasan, kemudian bicara elektabilitas, tingkat keterpilihan. Nah, kalau persoalan itu biar nanti rakyatnya menilai persepsi opini publik. Itulah sebabnya, keterpurukan AHOK meninggalkan dua tugas penting untuk para calon lainnya, beserta tim SES maupun pendukungnya. Pertama, tim maupun pendukung Anis dan Agus harus tetap bekerja untuk rakyat Jakarta. Kedua, tim maupun pendukung Anis dan Agus harus memastikan, bahwa menjelang hari pencoblosan tidak ada upaya penggalangan suara dengan cara tidak terhormat. Karena sejarah membuktikan, serangan Fajar dalam bentuk sembako dan amplop uang menyakitkan pihak yang akhirnya kalah walau sudah berjuang maksimal. Tim Liputan MNC Media melaporkan.